Anda tetap bersama kami dalam program Nasional News. Berita selanjutnya terkait kerjasama dalam bidang edukasi, broadcasting, dan perfilma. Selama 4 hari berturut-turut, para siswa dan siswi SMK Negeri 1 Benyuwangi melakukan study tour ke Gedung Biru Markas Nasional Televisi. Di stasiun televisi swasta itu, para siswa belajar terkait ilmu broadcasting dan juga per televisi. Sebanyak 142 siswa dan siswi SMK Negeri 1 Benyuwangi menjalani study tour di Gedung Biru Nasional Televisi. Para siswa jurusan broadcasting dan perfilman itu menjalani kegiatan pengenalan lingkungan dan budaya kerja. Sedangkan untuk kegiatan study tour tersebut dikelar selama 4 hari berturut-turut. Diharap dengan adanya kegiatan itu mampu menumbuhkan jiwa profesionalitas, kompetensi, serta intervenersi. Tujuannya yaitu siswa dapat merasakan secara langsung bagaimana pekerjaan di dalam dunia broadcasting dan perfilman. Dan juga bisa mempererat hubungan kerjasama antara Nasional Televisi dan SMK Negeri 1 Benyuwangi. Pengalaman yang didapat siswa pada saat gunungan industri di sana, mereka dapat pengalaman kerja nyata, yaitu bagaimana proses produksi yang ada di Nasional Televisi. Mereka mempraktekkan bagaimana membuat sebuah acara, mulai dari acara langsung maupun acara juga yang taping. Dengan adanya kegiatan itu, diharap para siswa mampu mengenal budaya dan lingkungan kerja di Nasional Televisi. Dalam kesempatan itu, para siswa dibekali pengenalan terkait program televisi, pengambilan video, praproduksi dan juga cara menjadi presenter televisi. Nantinya, para siswa tersebut siap kerja di dunia industri, khususnya di bidang broadcasting dan perfilman. Untuk kegiatan keunjungan hari ini dari SMK Negeri 1 Benyuwangi merupakan kegiatan yang sangat serius sekali. Mereka, anak-anaknya sangat aktif membuat kita semakin semangat, memberikan motivasi, ilmu dan juga edukasi kepada mereka. Dan untuk hari ini, keunjungannya ada tiga tahap kegiatan. Yang pertama, di latihan satu mereka diperkenalkan dengan peralatan dan juga seputar NTV. Dan setelah itu, lanjut ke lantai dua, atau di Studio News, mereka juga diperkenalkan dengan kegiatan produksi news. Mereka juga diberikan kesempatan untuk simulasi menjalankan program news. Dan untuk harapannya kepada adik-adik SMK Negeri 1 Benyuwangi, semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diterapkan. Dan semoga saja adik-adik SMK 1 Benyuwangi ini bisa diterima di dunia industri broadcasting dan juga perfilman. Dari Benyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.